Hai, aku Cia Wardana dan ini adalah vlog kedua aku. Kali ini aku bakalan jalan-jalan ke Barcelona. Sebenernya sih, udah setahun yang lalu. Tapi gara-gara so sibuk, akhirnya baru bisa dibikin sekarang deh. Yuk langsung aja kita mulai jalan-jalan di Barcelona naik hop on hop off. Ini adalah bis yang keliling-keliling tempat-tempat yang oke di Barcelona. Aku pilih naik ini, kenapa? Biar asik aja ya tuh kan. Liat, sok kece banget neng. Narsis amat, maafin ya. Ini enak sih, cuma sekali beli tiket bisa buat seharian. Udah gitu kita bisa berasa ikut tour karena ada audio guide-nya. Ada lima pilihan bahasa dan aku pilihnya bahasa Cina. Ya enggak lah, kagak ngerti. Sebenernya aku pilihnya bahasa Inggris aja. Itu pun kurang-kurang ngerti gitu. Kalau mau beli tiketnya bisa di www.barcelonacitytour.cat atau beli di loketnya langsung dan ada dua rute nih. Aku ambil rute barat supaya bisa berhenti di Camp Nou. Tapi sebelum kesana, aku mampir dulu ke Jardins de Miramar. Tempat ini sebenernya ya tempat untuk ngeliatin pemandangan. Kan namanya Mirar Mar. Mirar itu artinya ngeliat dan mar artinya laut. Jadi seperti yang kita lihat, ya ngeliatin laut. Walaupun ngeliatin laut tenang. Enggak panas kok, malah sejuk gitu. Apalagi kalau sare-sare enak bener dah. Langsung aja ini kita langsung menuju ke kamu yang suka sepak bola. Barcelona. Pasti pengen banget ke tempat yang satu ini, Camp Nou. Kalau aku sih jujur aja, kurang ngerti sih sama sepak bolaan. Tapi yaudahlah ya. Udah nyampe sana, sekalian aja mampir. Kan tanggung gitu. Tapi kalau misalnya kamu sama kayak aku, gak suka sepak bola dan pengen mampir ke sini. Yang penting adalah siapin tenaga. Soalnya tangganya asli banyak banget. Pegel. Udah gitu lapangannya gede. Bener. Terus aku juga ngeliatin. Ini nih, kursinya pemain sepak bola. Apa ya namanya? Gila, bagus ya. Beda banget sama yang di Stadion Bandung. Apa Stadion Jakarta gitu. Terus aku nih, lagi jalan menuju ke ruang ganti pemain. Luas banget ruang gantinya. Liatin deh. Tuh, orangnya banyak kan. Ini ada jacuzzinya juga. Terus ada showernya juga. Hmm, berarti nih ya cowok-cowok pemain sepak bola tuh ya. Kalau mandi, bareng-bareng dong. Liat-liatan dong. Capek ya hari ini kita langsung balik ke hotel. Dan besoknya aku mampir ke La Rambla. La Rambla ini tempatnya turis banget deh. Kalau di Bali sih ibaratnya kayak kuta gitu. Dan hati-hati kalau makan paella di sini. Banyak yang jual paella. Dan kalau kita gak ngerti itu bakalan mahal banget. Jadi mereka tuh suka gak mau ngomong bahasa Inggris. Pelit banget deh. Gak ngerti akhirnya aku sama suami aku. Yang waktu itu sih masih pacar ya. Kita makan berdua. 2 juta. Gila kan? Kesel deh. Selanjutnya nih aku bakalan jalan-jalan ke Andorra. Tapi gak akan aku ceritain sekarang. Karena aku bakalan ceritain di vlog berikutnya. Andorra dimana sih Cia? Tungguin aja. Makasih ya udah nonton. Jangan lupa subscribe. Follow juga Instagram, Snapchat, dan asfm aku di Ciawardana. Dan sekalian dengerin siaran aku di 101,4 track 7 hits yang kamu suka. Bye bye.